Peneliti survei Cyrus Network menemukan banyak simpatisan PDIP akan memilih AHOK dalam pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Berdasarkan survei yang dilakukan Cyrus diketahui 20% dari pendukung AHOK di komoditas teman AHOK adalah simpatisan PDIP. Survei yang dilakukan Cyrus Network ini mencoba mengungkap adanya keterkaitan antara Gubernur DKI Jakarta, Bangsuki Cahayapurnama alias AHOK, PDIP dan komoditas teman AHOK. Survei mengambil seribu responden yang tersebar di 100 kelurahan di Jakarta yang dilakukan di akhir bulan April 2016. Managing Director Cyrus Network Eko David Aviento. Para pemilih PDIP merupakan kontributor paling besar dibandingkan partai politik lainnya dalam mendukung AHOK. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti, mengatakan jika PDIP tidak mendukung AHOK, maka ada kemungkinan suara simpatisan PDIP di pilkada DKI Jakarta akan terbelah. Cukup yakin bahwa tidak semata-mata pada Pak AHOK, salahannya pada POKE. Yang hanya saja kita tentu membuat... Dilihat dari survei itu kan katanya hampir 25 persen mereka yang memilih PDIP perjuangan pada Pemiliu 2014 yang lalu juga menyerahkan KTP mereka untuk mendukung AHOK. Artinya kan kita mau mengatakan bahwa 24 persen pemilih PDIP perjuangan di DKI Jakarta itu meninggalkan PDIP perjuangan dalam kontributor dari DKI. Nah artinya apa? Artinya PDIP mestinya harus relatif hati-hati kalau mereka tidak kelola pilkada DKI Jakarta dengan baik, mereka potensial akan ditinggalkan oleh pemilihnya di masa yang akan datang. Nah itu yang sudah terkonfirmasi itu kan setidaknya... Terima kasih Anda masih bersama 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Jalan menuju pemilihan Gubernur DKI Jakarta kali ini diwarnai sebuah fenomena. Kemunculan para teman dan sahabat yang tidak sekedar menunjukkan dukungan, tapi bergerak bagai mesin partai demi memuluskan jalan calon pemimpin yang didukungnya. Valdia Baraputri menemui teman AHOK, sebuah komunitas yang memiliki target mengumpulkan 1 juta KTP warga DKI agar Basuki Cahaya Purnama bisa maju sebagai calon independen. Sementara komunitas lainnya, sahabat Sandiaga Uno, mendorong calon mereka untuk maju lewat partai. Efektifkah bentuk dukungan masa seperti ini? Valdia hadir dengan jawabannya. Nama saya Harun. Umur saya 70 tahun. Menjadi relawan AHOK sejak habis lebaran. Habis lebaran. Kira-kira tahun lalu, kira-kira Agustus apa-apa itu lebaran. Di usia yang telah lanjut, Muhammad Harun, warga Jakarta Barat, tak menyangka dirinya akan terlibat dalam sebuah dinamika menuju DKI 1. Kegiatannya sehari-hari kini selalu diisi dengan kesibukan sebagai salah satu relawan teman AHOK. Ia mengumpulkan foto kopi KTP warga DKI yang mau mendukung Basuki Cahaya Purnama alias AHOK untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilihan kepala daerah 2017. Tak tanggung-tanggung, sejak Agustus tahun lalu, dengan mengendari sepeda, Harun telah mengumpulkan lebih dari seribu formulir dukungan beserta foto kopi KTP. Apa yang membuat Bapak mau menjadi akhirnya, menjadi relawan teman AHOK? Siapapun yang dilewati akan ditawari formulir dukungan oleh pensiunan sebuah lembaga keuangan ini. Baik di tempat-tempat makan, hingga di pinggir jalan. Semua formulir dan kelengkapan data yang telah ia kumpulkan, ia bawa pulang untuk dirapikan. Selama ini, Harun telah mengumpulkan banyak formulir. Namun sayang, sebagian formulir lama yang telah ia kumpulkan, kini tak berlaku. Kalau yang lama dulu, Bapak sudah mengumpulin berapa banyak? Seribu, seratus lebih kali ya. Seribu? Seratus, ya. Wow! Sejak AHOK memutuskan maju lewat jalur independen dan menunjuk calon wakilnya, formulir baru yang memuat nama wakil pun diberlakukan. Dan penghitungan formulir dukungan kembali dimulai dari nol. Ini nggak laku nih. Ini yang udah nggak laku ya? Menghadapi formulir yang harus dimulai dari awal lagi, Dengan situasi seperti ini, Bapak optimis tidak? Ya, optimis lah. Mis, dioptimiskan. Dioptimiskan? Kita harus optimis, kerja kita harus positif lah ya. Jangan sampai kita nggak optimis, jadi lemas. Kita harus makin semangat. Kayaknya orang makin ini lah, begitu di... Apa tekan makin pengen cepat-cepat gitu. Kerjanya pengen cepat-cepat. Disinilah formulir-formulir dari para relawan dikirimkan. Sekretariat Pusat, Teman AHOK di Jakarta Selatan. Gimana nih perkembangannya sejak tahun lalu hingga sekarang dalam pengumpulan KTP? Jadi kalau perkembangannya sejauh ini, high-seal dari ketemu sama Pak AHOK kemarin, kami harus melakukan validasi ulang terhadap KTP yang sudah kami kumpulkan. Jadi 780 ribu KTP yang sudah masuk itu statusnya diskontinue. Kalau Pak AHOK berpasangan dengan Pak Heru. Dan sejauh ini, progresnya cukup baik. Target rata-rata ya. Satu hari kan kita ada 10 ribu. Jadi targetnya naik tiga kali lipat. Kalau dulu, kita target itu sehari 3.500. Hari ini kita 10 ribu. Kalau bisa lebih dari 10 ribu, lebih bagus. Lebih cepat kita untuk sampai ke target. Amalia Ayuning Tias adalah salah satu dari lima pendiri Teman AHOK. Mereka berusia antara 22 sampai 24 tahun tanpa pengalaman mumpuni dalam dunia politik. Hai, kami Teman AHOK. Kami adalah relawan pengumpul KTP untuk mencalonkan AHOK menjadi gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Kini, lebih dari 200 ribu KTP baru telah dikumpulkan. Bersama para relawan yang bekerja di sekretariat maupun di lapangan, Teman AHOK memiliki tenggat waktu yang singkat. Kalau yang saya baca, pertengahan Agustus itu kami sudah harus mengumpulkan data ke KPUD untuk kemudian dua minggu setelah itu ada verifikasi faktual dari KPUD. Oh, begitu ya. Jadi ditargetkan sebelum itu sudah terkumpul 1 juta. Betul, dan kami yakin itu akan bisa terkumpul. Kemarin kan hanya 20-an orang untuk upload data. Nanti 100 orang akan kita kita turunkan untuk upload data ke database kita. Karena waktu semakin sempit, sumber daya kita akan kita kerahkan sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin untuk menyaksikan ini. Terakhir ketemu sama Pak Ahok kan, beliau juga bilang, kalau dengan verifikasi ini, saya pikir harusnya teman-teman bisa mengumpulkan lebih dari 1 juta dan kita akan siap untuk itu. Tidak hanya menerima formulir dari para relawan, sekretariat ini juga menerima dukungan langsung perseorangan. Juga yang dikirim melalui jasa pengiriman. Coba ini siapapun yang punya KTP Jakarta ya, yang lagi di luar. Betul. Pendiri teman Ahok lainnya, Singgi Hwi Dias Tomo, mengakui pihaknya bekerja ekstra keras. Target selanjutnya gimana nih, Mas Singgi? Kami siap, kami siap sekali. Berpacu dengan waktu, kami akan turunkan lebih banyak tim relawan di bawah. Pembukaan posko yang luar biasa masif sekarang dan partisipasi dari masyarakat yang memang saya bilang, ini tim ini tidak pernah ada dari bulan Juni sampai bulan Februari sebesar ini. Wow. Targetnya tetap 1 juta? Target kami tetap 1 juta KTP sampai bulan Mei. Mungkin Mei akhir kami sudah menyelesaikan 1 juta KTP. Ini kalau segini banyak ini kapan? Kamu butuh. Habisnya ini? Cepat-kirap. Cepat selanjutnya mau. Berapa? Kalau segini? Kalau segini banyak? Kalau segini banyak? Kalau segini banyak ini? Dua minggu. Dua minggu? Dua minggu selanjutnya jadi banyak. Untuk mendanai kegiatan mereka, teman Ahok memanfaatkan beragam jenis bantuan dari para pendukung, serta hasil penjualan merchandise. Dari bulan Juni sampai bulan Februari, kita sudah menjual merchandise. Kita modal dari awal sedikit sekali sampai sekarang bisa tembus angka 3 miliar. 3 miliar dari merchandise saja? Itu kan merchandise gelang, kaos. Sampai 3 miliar? 3 miliar. Kenapa tidak boleh menerima donasi? Kalau di Amerika kan boleh terima donasi. Kami tidak boleh menerima dalam bentuk dana tunai. Alasannya karena apa? Karena memang sulit untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Ya, yang ide di mana ke depan kandidat itu disupport bukan oleh cukong, tapi oleh masyarakat yang mendukung. Tapi teman Ahok itu juga tidak mempunyai kemungkinan untuk teman-teman yang mau bantu dari segi logistik. Jadi yang ditaruh di sini itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Saat ini, teman Ahok bukanlah satu-satunya komunitas pendukung calon pemimpin DKI Jakarta. Terdapat beberapa komunitas lain. Salah satunya, sahabat Sandiaga Uno. Koordinator sahabat Sandiaga Uno, Angga Wira, menyatakan komunitas ini dibentuk bukan karena mengikuti tren. Sebenarnya jauh dari sebelum Mas Sandi muncul, dibicarakan oleh partai politik, kita sudah memberikan support ke Mas Sandi. Tepatnya kurang lebih di pertengahan bulan September 2015. Kebetulan kami para sahabat, teman dekat dari Mas Sandi, melihat kepesiti dan rekam jejak Mas Sandi selama ini yang kami yakini akan lebih punya manfaat kalau beliau mau membaktikan waktu, denaga, dan fikirannya untuk memimpin suatu daerah. Dan daerah ini yang kita ambil dari Ibu Kota Jakarta. Berbeda dengan teman Ahok, sahabat Sandiaga Uno atau SSU tidak mengumpulkan KTP ataupun formulir dukungan. Ya mungkin itu bedanya kami dengan kandidat lain ya. Kami tidak arahnya untuk mengumpulkan KTP karena memang Mas Sandi sudah men-state akan melalui jalur partai politik. Itu kepercayaan yang dia bangun dan dia menyatakan kalau partai politik tidak mencalonkan saya, ya kita tidak akan meneruskan proses ini. Artinya itu suatu statement yang gentil. Apa saja kegiatannya sejauh ini sejak tahun lalu? Secara simpel ya, sahabat Sandiaga Uno memperkenalkan Mas Sandi ke publik ya. Karena kami sadari popularitas Mas Sandi masih belum banyak orang yang well known. Karena memang aktivitas dia selama ini kan banyak di dunia bisnis dan juga di dunia organisasi pemudaan dan olahraga. Jadi banyak yang belum tahu. Mungkin dibandingkan calon-calon yang beredar ya, popularitas Mas Sandi masih belum begitu muncul ke permukaan. Saya akan betul-betul turun ke warga. Meski hanya berbasis komunitas, dukungan dari pihak-pihak non-parpol diakui menyumbang kontribusi. Meski pada akhirnya, sosok dan kapasitas calon pemimpin hal yang paling utama. Sesignifikan apa sahabat Sandiaga Uno ini berkontribusi terhadap kepopuleran Mas Sandi? Ya kalau kita boleh, bukan sombong ya, boleh jujur ya, posisional Mas Sandi dari awal dan akhirnya dilihat oleh partai politik ya, teman-teman Mas Sandi yang memberikan dorongan ya. Kenapa sih kalian itu sampai sejauh ini gak dibayar dan usahanya sampai sebesar ini untuk apa? Ya jadi Pak Oh itu terjun ke politik karena dia tahu apa yang beliau akan kerjakan dan apa yang beliau perjuangkan. Makanya saya gak mau diem ngeliat orang kayak gitu. Saya capek ngeliat orang politik terjun buat dirinya sendiri. Makanya saya akan fight, saya akan fight apapun resikonya buat Pak Oh itu bisa maju. Di balik perdagangan daging anjing untuk konsumsi manusia. Sesaat lagi di 360.